Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Takajo Krebo Channel Oke sahabat youtube yang berbahagia Kali ini saya dengan Bapak Dulo Seperti biasanya mengambil vlog Atau berbincang terkait dengan Makam Karamah Yang tepatnya berada Di negeri Kailolo Dan saat ini Karamah ini Telah diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2020 Acara ini cukup ramai Dan kita kedatangan tamu adat Dari negeri Salemang Tepatnya negeri Salemang itu berada di Kabupaten Maluku Tengah Pulau Seram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Banyakkan 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 Terima kasih telah menonton Yau Kami tak ada Mimpandati amalatuh Rakyat bayi awan Menjantikan Terima kasih telah menonton 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 Tepatnya Tepatnya Sudah ada petensia Sahopori mati Dimana dia mulai tumati Dimana dia mulai tumati Sahopori mati Sekali betul mohon maaf Bahasa ini kamu harus tahu Kenapa tapi akan terjadi Seperti itu Bersambung 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 Mungkin ini sangat menarik Dan bagi sebagian kalangan Beranggapan bahwa Berbicara terkait dengan yang namanya Makam Karamah adalah Berbicara terkait dengan hal-hal yang Sangat tinggi Suruh mistisnya Tapi bagi kita Orang yang percaya terkait dengan Masalah ini Atau dengan makam Karamah ini Adalah orang-orang yang benar Merupakan Anak keturunan asli sehingga Dia meyakini dan mempercayai bahwa Karamah ini adalah Sebuah berkah dari Leluhurnya Oke Pak Dula Pertama Dari makam Karamah ini Kira-kira Dia berada semenjak apa nih Pak Dula Kalau dilihat dari Awalnya Karamah ini Muncul di Leluhur Perlu saya jelaskan dulu Siapa Sebenarnya yang punya Karamah ini Oke Pada tahun 698 Negeri Kailuluh ini telah Kedatangan seorang Alikulam besar dari Madinah Yang diketahui Bernama Imam Ali Jainal Abidin Radiyallahu'an Walaikum Sosok Imam Ali Jainal Abidin Ini merupakan Sosok yang Sangat Istimewa Di mata Ahli kalangan Ahli baik Karena beliau Merupakan Salah satu Keturunan langsung Daripada Jindul Nabi Jainal Yang pada tahun 680 Di air Perang Karbala Beliau Berhijrah Ke wilayah timur Terutama Di Indonesia Tepatnya di Indonesia Dan mengambil Bagian di Kejamatan Pulau Ruku Negeri Kailuluh Lihat Tuhaha Pada tahun 713 Masehi Beliau meninggal dunia Di Madinah Dan dimakamkan Di pemakaman Kedatangan Beliau ini Di negeri Kailuluh Ini memiliki Hubungan Sebab akibat Dengan Perjalanan Ilmu Penyiaran Ilmu agama Islam Sehingga Maluku Pada saat itu Atau Indonesia Secara umum Belum pernah Mengenal Apa Yang disebut Dengan Ajaran agama Islam Tersendiri Tetapi Imam Asajat ini Adalah Merupakan Tokoh kunci Daripada Ahlul Bait Itu sendiri Dan kami Merasa bersyukur Sebagai Warga negeri Kailuluh Masyarakat Negeri Kailuluh Yang Masih Sampai saat ini Meyakini Dengan jelas Meyakini Dengan benar Bahwa Ali Zainal Abidin Memiliki Keterunan Yang Jatuh Kepada Kami Masyarakat negeri Kailuluh Yang bermargam Rasa besi Makam Makam Kuramat ini Muncul Pertama kali Di Kecematan Pulau Ruku Keupatan Maluku Tengg ini Pada tahun 822 Masyik 800 Pada tahun 822 Masyik Dulunya Negeri Kailuluh Ini Beserta Empat negeri Yang lain Itu Merupakan Negeri-negeri Yang Tinggal Di Pesisir Pegunungan Oleh karena Itu Hubungan Kekerabatan Antara Empat negeri Empat negeri Ini Membentuk Sebuah Struktur Pemerintahan Struktur Hubungan Sosial Kultural Yang pada saat itu Kita kenal dengan Ulihat Tuhaha Kerajaan Ulihat Tuhaha ini Merupakan Kerajaan Tertua di Indonesia Sebenarnya Tapi kemudian Tidak di Inventarisnya Dalam Penulisan Sejarah Ya karena memang Dalam Kesepanjang Sejarah Yang sudah Ditulis Mulai dari Buku-buku Maupun yang Memang Sebelumnya Sudah Diceritakan Dari Generasi Termasuk Salah satu Yang sudah Perdaftar Atau memang Ada beberapa Kerajaan Yang Di wilayah Indonesia Timur Tepatnya Di Maluku Itu Tidak Di Inventarisir Sehingga Salah satunya Juga Misalkan Kerajaan Alaka Ya Kerajaan Alaka Juga Dalam Sejarah Indonesia Sepanjang Ini Tidak Pernah Dimasukkan Sebagai Salah satu Kerajaan Yang berada Di Indonesia Timur Tepatnya Yang berada Di Pulau Haru Dan Ada Beberapa Daeratan Kerajaan Yang Sebenarnya Tidak Tersurat Dalam Sejarah Jadi Jadi Di Indonesia Ada Tidak Kerajaan Besar Dua Diantaranya Kerajaan Besar Itu Ber Dua Kerajaan Besar Itu Berdiri Di Wilayah Indonesia Barat Kita Kita Bisa Mengenal Dengan Namanya Kerajaan Sewijaya Kerajaan Sewijaya Itu Kerajaan Yang Berdiri Pada Pertengahan Abad Ketujuh Dan Kerajaan Majapahit Berdiri Di Akhir Abad Ketujuh Dan Kerajaan Hatulah Berdiri Di Awal Abad Ketujuh Ketiga Kerajaan Besar Di Indonesia Ini Sama Sama Berdiri Tapi Ada Yang Berdiri Di Awal Pertengahan Dan Sejarah Indonesia Kerajaan Hatulah Tidak Pernah Tertulis Dalam Kerangkah Penulisan Sejarah Indonesia Yang Ditulis Sejarah Maluku Oleh Karena Itu Kerajaan Hatulah Ini Saya Kan Tenggelam Karena Aspek Pengamatan Masyarakat Terhadap Sejarah Itu Terlalu Jauh Dan Masyarakat Sekarang Ini Belajar Dari Textbook Bangsa Barat Sehingga Kalau Sehingga Kita Belajar Di Bangsa Barat Pendidikan Sejarah Itu Dia Mengalami Berbagai Macam Apa Ya Hambatan Hambatan Ketidak Pastian Terhadap Penulisan Sejarah Di Indonesia Kita Tahu 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 Pada Tahun 2015 Itu Kerajaan Samudera Pasai Ini Merupakan Pintu Masuk Penyebaran Agama Islam Di Indonesia Kalau Kita Hitung Dari Tahun 2015 Sementara Imam Ali Zainal Abidin Sudah Tiba Di Maluku Pada 698 698 Ini Zainal Abidin Ali Zainal Abidin Sudah Tiba Di Maluku Tepatnya Di Tepatnya Di Negeri Kailolo Jadi Tidak ada Penulis sejarah Yang Bisa Mengungkap Fakta Dan Peristiwa Daripada Kedatangan Seorang Alimu Lama Itu Memang Dalam Penulisan Sejarah Indonesia Mestinya Ada Tunggu Tahiran Data-data Sejarah Indonesia Kita Bisa Mengambil Contoh Atau Belajar Daripada Penulis Sejarah Lain Yang Mengungkapkan Bahwa Jalur Penyuaran Agama Itu Melalui Tiga Bentuk Pertama Jalur Penyuaran Agama Beritanya Dari Para Pedagang Dari India Yang Kedua Dari Persia Dan Yang Ketiga Dari Makas Tiga Jalur Masuk Penyuaran Agama Ini Negeri Kelolo Negeri Kelolo Berada Pada Tahap Awal Perkembangan Agama Islam Sehingga Kalau Kita Berbicara Tentang Jalur Perdagangan Berarti Jalur Perkembangan Itu Jalur Perkembangan Perkembangan Agama Islam Di Indonesia Sehingga Pantas Kalau Jalur Perdagangan Diambil Sebagai Langkah Awal Untuk Bisa Mengungkap Fakta Keberadaan Dan Maksudnya Agama Islam Di Indonesia Tetapi Yang Paling Tepatnya Kalau Kita Melihat Bahwa Imam Al-Jandil Abidin Ini Tidak Melakukan Perdagangan Beliau Merupakan Salah Satu Ulama Yang Langsung Perangkat Dari Makah Dan Medina Menuju Indonesia Tepatnya Di Negeri Kelolo Provinsi Maluku Ini Ini Adalah Merupakan Salah Satu Indikasi Bahwa Islam Yang Tumbuh Dan Berkembang Di Negeri Kelolo Islam Yang Diatin Secara Langsung Jadi Tidak Melalui Jalur-Jalur Perdagangan Sehingga Dengan Demikian Dalam Penulisan Sejarah Indonesia Para penulis Sejarah Selalu Melihat Pada Aspek Subjektifitas Penulis Sejarahnya Karena Perbedaan Kultur Perbedaan Keyakinan Dan lain sebagainya Sehingga Membuat Penulisan Penulisan Sejarah Selama Ini Tumpang Tindih Sehingga Untuk Melihat Kepastian Sebuah Sejarah Itu Tidaklah Begitu Diukur Kekuatannya Sehingga Kalau Misalnya Ada Pun Model Model Fakta Fakta Historis Terkait Keberadaan Agama Di suatu Tempat Janganlah Dipaksakan Sebagai Sebuah Intensitas Kekuatan Karena Menurut Saya Ketika Kita Memaksakan Suatu Kebudayaan Untuk Menjadi Tolak Ukur Intensitas Suatu Kekuatan Maka Ini Akan Hancur Karena Kita Akan Lupa Dengan Yang Namanya Keaslian Daripada Manusia Yang Menjalankan Misinya Dengan Menyebarkan Ilmu Agama Islam Itu Sendiri Banyak Fakta Yang Kita Bisa Lihat Di Sumatera Justru Karena Samudera Pasai Telah Kedatangan Alim Ulama Untuk Menyiarkan Agama Islam Di Sana Itu Merupakan Bagian Daripada Putra-putra Terbaik Negeri Ulihat Tuhan Yang Menyebarkan Islam Di Sana Jadi Kita bisa Memberikan Kesimpulan Bahwa Sultan Malik Asale Disamudera Pasai Dan lain sebagainya Adalah merupakan putra-putra terbaik dari sini Oh begitu Hanya Hanya saja Dalam konteks penulisan sejarah Terkait dengan identitas perjalanan mereka Tidak diungkapkan secara baik Sehingga Secara nasional Masyarakat Indonesia Dan terutama Saya sebagai Seorang budayawan Dan sekaligus sebagai Pemerhatis sejarah Indonesia Saya melihat bahwa Ada tumpang tinggi Terkait dengan permasalahan penulisan sejarah Kita harus menghargai Terkait dengan ilmu agama Islam sendiri Yang masuk ke Indonesia Bukanlah orang Bukanlah orang lain Melainkan Imam Ali Zainal Abidin sendiri Yang Tersembunyi Di Indonesia Timur Tepatnya di negeri Oke Berarti kita berharap bahwa Mungkin Di hari-hari Kedepan ini Kedepannya Para sejarawan Bisa melakukan penelitian Dan mengungkap sejarah Fakta sejarah Yang berada di Negeri H2H Karena memang Kita berpikir bahwa Sejarah inilah Merupakan identitas penting Daripada kehidupan sosial kita Dan kehidupan keagamaan kita Yang berada di Agua Kan fakta ini Perlu diungkap Hanya saja Para sejarawan Belum sempat Atau memang Belum Tidak sama sekali Mengambil data Yang otentik Terkait dengan Fakta-fakta sejarah Yang berada di Sepanjang negeri-negeri H2H Kita berharap seperti itu Bagi-bagi Nah kita kembali lagi Yang ingin saya tanya Dan di sini Sebelum Makam Karamah ini Direnovasi Sebelumnya Makam itu sudah direnovasi Makam ini sudah direnovasi Apa belum? Sudah 3 kali direnovasi Sudah 3 kali direnovasi Yang pertama kali dibangun Umurnya berapa Sudah berapa lama? Sejati dari tahun 822 Karamat ini sebenarnya Buntungnya di hutan Tapi kemudian Tapi kemudian Atas Permintaan Daripada Keturunan Daripada Imalajan Al-Abidin sendiri Yang berada di negeri-negeri Maka Pada saat itu juga Terjadi penyebar Penuasan wilayah Kekuasaan wilayah Ekspansi Masyarakat sudah mulai turun Dari gunung Ke pesisir pantai Maka Karamat ini sendiri juga Atas permintaan masyarakatnya Melalui keturunannya Ya Biasanya Karamat ini muncul Dan kembali Mengikuti Anak keturunannya Karena Saya Selalu dalam ilmu Sejarah Terutama menyangkut ilmu Bangunan ruh Bangunan ruh Atau bisa Bisa Setelah intelektualnya Setelah revitalisme Nah Seseorang Yang memiliki hubungan Yang memiliki Anak keturunan Ketika Anak keturunannya Sudah berpindah Di satu tempat Maka Bangunannya juga Atau Karamah Yang ditinggalkan itu Juga ikut pergi Karena kenapa Kita bisa mengetahui Secara pasti bahwa Yang menjadi Kunci Daripada perjalanannya Adalah Keturunannya Karena keturunannya Sudah turun dari hutan Ke negeri pesisir pantai Maka Ya Atas permintaan itu Karamah ini juga ikut Oh Sehingga Ada sebuah peristiwa kecil Yang terjadi Di Ratusan tahun yang silam Itu Ketika Keluarga Marasabesi ini Melakukan Tradisi Ta'alasi Tradisi ta'alasi itu Tradisi penyucian Penyucian Apa Halaman Makam Karamah Kemudian Ada Persembahan Persembahan Apa ya Eh Doa-doa Semacam kita berziara Itu di makam Sehe ini sendiri Maka Ketika Anak cucu Dari Marasabesi ini Kemudian Merasa bahwa Ada sesuatu yang Mengganjal Ya Karena pada saat itu Kunci Makam ini Diberikan Dipercayakan Kepada 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 Ya bukan Kepada Raja Raja Latunusa Raja Ketika Utusan Dari Pemegang kunci Karamat Ini Kembali Mengingatkan Dan Meminta Kunci Daripada Yang dititipkan Kepada Raja Latunusa Itu Tapi Raja Latunusa Pun tidak Memberikan Kuncinya Maka Secara Psikologi Mengganggu Sangat Memukul Apa ya Memukul Perasaan Daripada Keluarga Marasabesi Yang ingin Menjarahi Sehingga Pada Saat Itu Mereka Langsung Menyampaikan Dalam Doa Munajah Yang Disampaikan Lewat Istilahnya Kita Disini Biasanya Disilahkan Dengan Lebe Lebe Itu Berarti Juru Kunci Sehingga Juru Kunci Melakukan Persembahan Doa Doa Jikir Dan Atas Permintaan Beli Yaullah Seperti Kata-katanya Begini Kalau Kakek Tidak Kalau Kakek Kalau Ada Orang Lain Yang Memisahkan Kami Dengan Kakek Lalu Tidak Mau Diserahkan Kuncinya Kepada Kami Untuk Menziarahi Makam Kakek Ini Maka Ini Terakhir Kali Kami Datang Ke Makam Kakek Untuk Menziarahi Nah Dari Situlah Ada Perjanjian Lagi Bahwa Kalau Kakek Memiliki Keturunan Kepada Kami Maka Turun Lagi Ikuti Kami Disitulah Sang Pejiara Ini Mereka Pulang Ke Kampung Tidak Lama Kemudian Ramad Nya Mengikut Makanya Dia Turun Di Tempat Ini Tempat Yang Memang Menjadi Dulu Disebut Dengan Ini Masih Dulu Areal Perkebunan Cili Perkebunan Cabai Dulu Areal Ini Merupakan Perkebunan Cabai Yang Dimiliki Seorang Nenek Lalu Kemudian Nenek Itu Didatangi Kakek Ini Kakek Si Ali Zainal Abidin Ini Lalu Dengan Sertan Merta Pada Saat Itu Hasil Perkebunan Cabainya Itu Melimpah Sampai Sampai Ada 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 Tepukan Tifa Yang Berbunyi Di Sini Di Areal Ini Tapi Tidak Ada Yang Melakukan Tifa Tersebut Tidak Ada Yang Memainkan Kedengar Tapi Ada Orang Jadi Banyak Sekali Ramayan Pukulan Tifa Yang Terjadi Disini Sehingga Pada Saat Itu Sang Nenek Menyampaikan Bahwa Kakek Sudah Turun Dari Hutan Kemarin Menyampaikan Kepada Masyarakat Bahwa Apa Yang Dilakuin Kemarin Di Makam Yang Masih Di Hutan Ternyata Hari Ini Kakek Sudah Turun Disini Mengikuti Kalian Dan Mulai Dipugar Pertama Kali Disitu Dulunya Di Pagar Pagar Ini Masih Batu Ini Dulunya Kita Paling Ya Mistik Disini Sepanjang Areal Ini Semua Sampai Ke Jalan Itu Semua Bagar Berbatu Tapi Sudah Dibuat Untuk Bagar Yang Sifatnya Beton Bangunannya Sudah Direnovasi Sudah Direnovasi Yang paling Terakhir Dan Renovasi Yang pertama Dan kedua Tidak Terlalu Besar Seperti Ini Kayu Tidak Selalu Seperti Ini Saya Masih Ingat Renovasi Menurut Cerita Bahwa Pemugaran Terakhir Itu Pada Tahun 1980 Ketika Ketika Saya Berumur Satu Tahun Karena Kelahiran Saya Di Tahun Tahun Menurut Cerita Orang Tua Bahwa Karamat Ini Dipugar Terakhir Kalinya Pada Tahun 1980 Jadi Waktu Itu Bangunannya Masih Pakai Atap Dari Sagu Iya Dulunya Bangunan Ini Tahap Awalnya Menggunakan Atap Rumbia Atap Rumbia Dan Apa Namanya Dan Bangunan Masih Tetap Pakai Kayu Masih Kayu Kermanennya Kayu Menggunakan Atap Rumbia Lalu Kemudian Dindingnya Juga Dari Kayu Dindingnya Juga Dari Kayu Lalu Kemudian Setelah Itu Dia Mengalami Perubahan Perubahan Dinding Dinding Dari Kapur Dari Kapur Lalu Atas Perkembangan Perkembangan Kita Bisa Lihat Hari Ini Dindingnya Sudah Terbuat Dari Beton Oke Jadi Karamah Ini Pada Saat Pembongkaran Yang Terakhir Ini Bahan Bahan Seperti Kayu Kayu Ini Dapat Dari Mana Pak Kita Lihat Berdasarkan Kebutuhan Kalau Memang Kebutuhan Untuk Bangunan Karamah Seluas Ini Berarti Dia Memakan Estimasi Kayu Yang Dia Begitu Banyak Kami Dari Panitia Sebagai Sekretaris Yang Dipercayakan Untuk Menjadi Panitia Di Dalam Pembangunan Rumah Selamat Ini Ada Beberapa Modus Yang Kami Dari Panitia Membuat Langkah Langkah Untuk Bisa Mengambil Kayu Yang Sebanyak Ini Ada Beberapa Daerah Di Di Sekitar Kita Seperti Di Kabau Di Ruhmoni Kemudian Di Belau Dan Di Hulaliu Kelima Negeri Ini Ada Memiliki Bagian Bagian Yang Sumbang Sumbang Kayu Yang Diberikan Kepada Untuk Pembangunan Makam Ini Tetapi Ada Juga Alhamdulillah Syukur Ada Kontribusi Dari Masyarakat Pulau Seram Terutama Masyarakat Kononnya Memiliki Hubungan Sebab Berkipat Dengan Kakek Kita Ini Sehingga Mereka Menyumbangkan Kayu Secara Besar-besaran Kebetulan Hutang Mereka Itu Masih Alamiah Dibeli Atau Dikasih Secara Cuma-cuma Dengan Ikhlas Jadi Dibeli Dikasih Secara Cuma-cuma Semua Kayu Terbuat Dari Kayu Kita Bila Kayu Pasal Kayu Pasal Itu Bupasa Dalam Istilah Maluku Terentang Terhadap Suhu Dan Keadaan Alam Sehingga Ratusan Tahun Umurnya Jadi Usia Kayu Ini Menunjukkan Bahwa Bangunan Keramat Ini Akan Dikerjakan Selanjutnya Itu Dibeli Beberapa Generasi Jadi Semuanya Ini Kayu Kayu Gupasa Kayu Gupasa Bahasa Malukunya Jadi Tapi Sebagian Besar Ini Apakah Dianun Dari Dalam Negeri Sini Atau Di Sepanjang Negeri Negeri Hatwa Pelau Kabau Ataukah Memang Sebagian Besarnya Disumbangkan Dari Masyarakat Saleman Memang Yang Diambil Disini Itu Kan Terkait Dengan Bagian Bagian Mereka Yang Disumbangkan Kepada Makam Ini Itu Sudah Lepas Daripada Keterikatan Hubungan Pasudara Bahwa Masyarakat Hatuhaha Ini Amarima Itu Memiliki Hubungan Sebabakibat Pangkal Tolaknya Berawal Dari Sangkakek Oh Gitu Jadi Atas Jasa Daripada Beliau Ini Sehingga Kerajaan Hatuhaha Itu Kan Bisa Berdiri Jadi Selain Daripada Beliau Sebagai Seorang Penganjur Agama Seorang Alim Ulama Beliau Juga Semasa Salah Satu Tokoh Yang Paling Dihargai Dalam Sejarah Hatuhaha Amarima Selain Daripada Itu Beliau Berada Pada Bagian Tengah Daripada Beliau Diposisikan Sebagai Seorang Imam Seorang Guru Yang Mursyid Kepada Masyarakat Hatuh Amarima Lalu Kemudian Didamping Oleh Dua Kapitan Besar Yang Masih Memiliki Hubungan Nasab Keturunan Ini Kemudian Dalam Rangka Siar Da'wah Proses Da'wah Siar Islamia Mereka Selalu Mendampingi Imam Al-Jana Dalam Melakukan Proses Da'wah Islamia Ke Negeri Manapun Di Maluku Sehingga Atas Dasar Jasa Itulah Masyarakat Dengan Sekarang Memberikan Bagian Bagian Mereka Berupa Kayu Tapi Yang Sebagian Besarnya Berasal Dari Negeri Saleman Masya Allah Berarti Mereka Juga Sadar Akan Tanggung Jawab Dan Sadar Bahwa Sadar Benar Bahwa Mereka Memiliki Keturunan Langsung Daripada Hubungan Hubungan Dekat Dengan Si Take Oke Guys Sekarang Kita akan Menuju Ke Makam Kedua Daripada Anak Daripada Datuk Nolana Tersebut Ayo Guys Sekarang Kita Tepatnya Berada Di Makam Karamah Yang Kedua Yaitu Makam Karamah Anak Daripada Ceh Datuk Maulana Yang Tepatnya Juga Berada Di Negeri Kainolo Hanya Berbeda Lokasi Saja Kurang Lebih Perjalanan Kesini Hanya Beberapa Menit Sekitar Satu Menit Karena Jaraknya Hanya Sekitar Seratus Meter Dari Makam Bapaknya Jadi Mungkin Untuk Penjelasan Terkait Dengan Karamah Ini Mungkin Akan Berbincang Dengan Bapak Dula Jadi Bapak Dula Kalau Untuk Makam Anak Daripada Datuk Maulana Ini Sudah Berapa Lama Kira Kira Bangunan Ini Sudah Berusia Makam Ini Sudah Berusia Berusia Berapa Lama Karena Bangunan Ini Kalau Dibilang Berusia Berusia Berapa Hari Dual Pada Berusia Di Resmikan Anak 14 Kemarin Dapak Dula Ini Kemudian Semuanya Meninggal Di Madinah Benah Muhammad Al-Bakir Ini Meninggal Di Madinah Pada Akun 766 Jadi Munculnya Karamat Beliau Berdua Ini Ada Dua Karamat Dalam Satu Bangunan Jadi Munculnya Mereka Berdua Ini Tidak Bersamaan Dengan Munculnya Datuk Maulana Tetapi Di Tahun 822 Kemudian Tahun 900 Lebih Maka Muncul Pula Dua Anak Daripada Datuk Maulana Ini Yang Ini Semuanya Meninggal Di Medinah Tapi Muncul Karamannya Disini Kan Keterunan Daripada Negeri Kelolo Ini Berpangkal Dari Melalui Miraboyaki Ini Atau Mohamad Al-Bakir Oh Jadi Disini Yang Dua Karamah Ini Siapa Siapa Padula Yang Pertama Itu Kita Sebut Dengan Imam Mohamad Al-Bakir Anak Imam Mohamad Al-Bakir Anak Pertama Atau Kedua Anak Pertama Dari Datuk Maulana Anak Pertama Dari Datuk Maulana Yang Kedua Imam Zaid Ali Imam Zaid Ali Imam Zaid Ali Ini Anak Kedua Dari Datuk Maulana Panggilan Panggilan Disini Siapa Panggilan Disini Kita Panggilan Said Alim Kalau Miraboyaki Siapa Miraboyaki Ini Kita Panggil Disini Mohamad Al-Bakir Biasa Penyebutannya Disini Miraboyaki Berarti Yang Tadi Memiliki Hubungan Erat Dengan Masyarakat Negeri Saleman Kurang Lebih Seperti Itu Ya Pak Berulah Miraboyaki Ini Memiliki Keturunan Ke Negeri Gelolo Dengan Marga Marasabesi Dengan Marga Marasabesi Tapi Kemudian Ada Juga Cucuh Daripada Miraboyaki Ini Juga Yang Menyebar Sampai Ke Tanah Seram Yaitu Imam Sulaiman Imam Sulaiman Imam Sulaiman Jadi Imam Dengan Kata Lain Imam Sulaiman Ini Memiliki Keturunan Langsung Ke Masyarakat Yang Kapitalis Kapitalis Dimana Tiap Latu Pukulatu Pukulatu Dimana Tiap Latu Iserakan Yang W Putye Hetai Nusay Patasi W Userakan Sampai Nibana Tiap Latu Tahu Sampai Hitab Tahu Mari Mari Tahu 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 Terima kasih 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 Terima kasih